Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Genius X-Talk Tutorial Metodologi. Kali ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang keren dalam dunia akademik, yakni apa yang saya sebut sebagai cek kosong dalam disertasi. Ya, hal ini tentu bukan tanpa sebab, karena pengalaman yang tidak sekali dua kali. Tetapi mungkin juga karena mahasiswa kurang memperhatikan di dalam hal penulisan sebuah skripsi, tesis maupun disertasi, terutama ketika seseorang sudah asik, untuk terjun ke lapangan, mengambil data, atau menganalisis satu teks yang dicari begitu lama, dan kebanyakan dari mereka melupakan apa yang sudah pernah dijanjikan di dalam proposal itulah. Yang saya sebut sebagai cek kosong adalah ketika janji-janji itu tidak dipenuhi. Tidak banyak sih yang dilupakan, tetapi itu merupakan persoalan yang sustansial. Sehingga mahasiswa kehilangan arah terkadang, kehilangan fokus di dalam karyanya, karena memang hal itu tidak difokuskan sejak awal. Ada dua cek kosong penting yang baru saja juga saya menguji seorang mahasiswa S3 di kajian budaya. Ketika sudah sampai pada studi di lapangan, proposal yang telah diujikan berkali-kali dijanjikan untuk dipenuhi. Kali ini menyangkut persoalan pertama adalah metodologi. Di dalam metodologi itu setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang datanya dari mana diperoleh, jenis datanya juga. Dan yang kedua adalah bagaimana menjawab persoalan melalui analisis dari data yang dimaksudkan. Biasanya proposal itu langsung saja dijadikan bab satu dan kemudian dilupakan apa yang sudah pernah ditulis. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Di dalam tulisan ilmiah pasti data itu merupakan suatu hal yang sangat vital. Seperti halnya kalau kita diminta membuat nasi goreng, maka ya tentu harus ada nasinya, ada lombok, ada bawang, bawang merah, bawang putih, ada minyak, dan sebagainya. Hal itu tidak bisa hanya dijanjikan di awal di dalam proposal itu, tetapi ketika sudah masuk di dalam lapangan, maka harus dilengkapi. Yang pertama menyebutkan data primer dan data sekunder, bahkan kalau ada data tersier. Maksudnya adalah jenis data primer apa yang diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Kemudian mahasiswa biasanya menulis tiga cara pengumpulan data. Yang pertama adalah melalui observasi. Yang kedua melalui wawancara. Dan yang ketiga adalah melalui referensi. Dari ketiga-tiganya itu ada syarat-syaratnya untuk dijadikan data primer, data sekunder, dan data tersier. Di dalam ujian, bahan ini pasti akan ditanyakan apakah mencukupi untuk menjawab pertanyaan yang Anda ajukan di dalam rumusan masalah. Nah, nyatanya hal itu tidak dapat dijawab secara tegas dan jelas. Karena memang bekerja menulis disertasi tanpa pemahaman yang benar terhadap apa itu data primer, data sekunder, dan bahkan data tersier. Hal inilah yang kemudian menyulitkan dia sendiri untuk memfokuskan di dalam menjawab pertanyaan. Cek kosong yang kedua yang tidak ditulis adalah analisis data. Dia hanya menyebutkan analisis data kualitatif. Ya, analisis menggunakan cara seperti apa? Apakah Anda hanya menggunakan akasiat Anda sendiri? Atau Anda menggunakan metode orang lain? Misalnya, menganalisis isi sebuah teks atau menganalisis isi peristiwa? Atau Anda menggolongkan data Anda sebagai diskursus atau wacana? Maka banyak model tentang analisis wacana. Kalau Anda kemudian memperoleh data-data yang bersifat teknografis, antropologi, maka Anda juga harus dapat memilah-milah data mana yang disebut data primer, data mana yang digolongkan di dalam data sekunder. Dengan demikian, Anda perlu tegas menyebutkan metode apa yang Anda ingin lakukan, yang Anda ingin gunakan, yang ingin Anda pakai untuk mentreatment, untuk menganalisis. data yang Anda peroleh itu untuk menjawab pertanyaan yang saudara ajukan. Dua cek kosong ini masih ditambah lagi apabila Anda juga mempunyai pendekatan ataupun teori-teori yang Anda gunakan. Apabila Anda di dalam analisis itu sendiri, Anda tidak mempunyai roadmap. belum punya jalan, maka ya sudah barang tentu perlu bantuan pendekatan dan teori agar supaya roadmap atau jalur Anda berpikir untuk menjawab rumusan masalah itu mengikuti teori atau pola yang sudah ada. dan ini dapat dibenarkan di dalam penulisan akademik dan disertasi. Anda juga dapat menggunakan akal sehat Anda sendiri selama Anda mempunyai rasionalitas dan objektivitas terhadap data yang Anda hadapi dan Anda dapat menentukan keberpihahan tetapi hal itu tidak dapat semata-mata mengindahkan aspek-aspek objektif di dalam mengumumkakan pendapat. keberpihahan terhadap kebenaran adalah hal yang memang paling dicari dan yang paling substansial di dalam meneliti dan menulis disertasi. dan mudah-mudahan saya berharap bahwa Anda semuanya setelah mendengarkan apa yang saya katakan ini jangan lagi ada cek-cek kosong yang Anda janjikan pada waktu Anda menulis proposal dan kemudian Anda menulis selanjutnya untuk sebuah sistematik disertasi yang memang berkualitas. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada analisis metodologis dan visual fakirmu di kajian yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao. Bye. Bye. Jangan lupa like tampoco.